Halo Assalamualaikum, ketemu lagi di Dapur Cinca Hari ini kita akan membuat kek pisang kukus Langsung aja ke bahan-bahannya Ada 2 putir telur 9 sendok makan tepung terigu 6 sendok makan gula pasir 7 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur Lalu ini setengah sendok teh vanili Ini aku pakai vanili bubuk Lalu ini ada 1 sendok teh soda kue Dan kita pakai garam secukupnya Ini bahan utamanya 3 buah pisang kepok yang sudah matang banget Kita haluskan Dengan menggunakan garpu Nah sampai seperti ini ya Sampai halus Dan nanti lama-kelamaan Warna pisangnya berubah menjadi kecoklatan Siapkan wadah Lalu kita masukkan 2 butir telur Lalu gula pasir Lalu kita mixer sampai mengembang Kita mix dengan kecepatan tinggi ya Nah setelah berwarna putih-pucat seperti ini Ini sudah mengembang Kita bisa masukkan pisangnya Lalu kemudian kita bisa mixer kembali dengan kecepatan rendah Kita nge-mixernya Tidak usah lama-lama ya Ini sudah cukup Bisa kita letihkan Kemudian kita siapkan saringan Atau ayakan Kita mau saring dulu Ini tepung terigunya Lalu kita bisa masukkan Soda kuenya Dan vanili bubuknya Lalu kita ayak Supaya tidak ada tepung yang bergerindil Lalu kemudian kita bisa aduk sampai rata Kita mengaduknya dengan teknik aduk balik Ini jadi dari bawah ke atas Lalu diputar Seperti ini pelan-pelan Ini tujuannya agar adonannya tidak kempes atau tidak turun Pada saat kita nanti mengkukusnya Kemudian kita bisa masukkan garam sedikit saja Dan kita aduk kembali Nah yang terakhir masuk Ini adalah minyak sayur Atau minyak goreng Nah cara mengaduknya juga sama ya Jadi dari bawah ke atas Kita aduk sampai rata Sampai semuanya tercampur Kemudian kita bisa siapkan royang Ini ukuran diameter 18 cm Lalu kita bisa masukkan adonan cake-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Lalu ratakan. Kemudian kita kukus. Nah ini kukusannya, airnya sudah mendidih, kita bisa masukkan cake-nya. Kita mengkukus cake pisangnya dengan api kecil saja. Kurang lebih 30 menit ya. Setelah kurang lebih 30 menit, kita bisa tes kematangan cake-nya. Ini kita tusuk pakai media. Nah kalau nggak ada yang nempel, ini berarti udah matang. Kita kukus 1 menitan lagi agar matang sempurna. Kemudian kita bisa matikan api dan kita angkat cake-nya. Ini cake-nya cantik banget warnanya dan tidak bergelombang ya atasnya. Kemudian kita bisa letakkan di atas piring. Nah setelah agak dingin cake-nya, kita bisa lepaskan loyangnya. Kemudian kita bisa potong-potong dan kita sajikan. Ini enak banget cake-nya dan lembut sekali. Permukaannya juga rata ya, nggak bergelombang. Itu dikarenakan kita tadi mengkukusnya pakai api kecil. Ini mudah sekali kan cara membuatnya. Dengan takaran sendok makan, bagi yang nggak punya timbangan, bisa tetap buat cake yang enak. Ini enak sekali ya, cake pisang kukus, aroma pisangnya. Ini wangi banget. Oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.